Jakarta terkenal dengan kemanjakannya, banjir dan juga polusi. Tapi di tahun 2045 nanti, Ibu Kota Indonesia akan terlihat seperti ini. Nusantara berlombas di Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Kota yang baru akan dikelilingi hutan rimbun, memakai kendaraan muslim, dan menjanjikan penuang kerja. Tapi kenapa Ibu Kota Negara harus dipindahkan ke tempat sejauh itu, 1.200 km dari Jakarta? Presiden Joko Widodo berharap masyarakat akan pindah ke Nusantara untuk mengurangi beban pembangunan di Jakarta. Rencana yang keren kan? Disukur setempat dinyatin dengan pembangunan Nusantara. Banyak petani yang khawatir Ibu Kota baru akan merampas mata penjalan mereka. Pemerintah telah menjanjikan komensasi yang pangkas, menawarkan khusus untuk warga setempat untuk bisa berkibar di airan di Kepititok. Tapi mereka khawatir tidak bisa bersaing dengan pendatang dari pekerjaan yang pendidikannya lebih tinggi. Apakah meduang bukan jadi beban nyamuk, teman tapu akan cuci piling itu. Tidak ada kami bilang suhu kami jauhkan barak karena kami ditaruh seperti itu. Namun keingin pegawai yang dibutuhkan pemerintah S1, S2. Masalah lingkungan juga menjadi ketawatiran. Sulai dan satwa akan terkena dampaknya. Penambangan pasir untuk pembangunan sudah merusak bukit dan pantai di tempat lain. Namun demikian, pembangunan Nusantara berjalan dengan pesat. Apakah Ibu Kota baru ini akan memiliki masalah? Atau malah menimbulkan masalah baru?